Oke, Assalamualaikum Wr Wb Ini part 2 dari curhatnya Jadi memang kemarin terkait bahan baku yang sulit, mahal dan langka Mahal gak apa-apa, asal jangan langka ya Di video sebelumnya Nah video sekarang kita mau curhat tentang mesin yang terbaru di mesin Epson D1030 Nah, barusan saya dapat WA dari salah satu PT Yang menawarkan mesin D1030 itu akan masuk di tanggal Di bulan Maret katanya Padahal ini mesin saya tahu udah pre-ordernya udah lama Teman-teman yang ikut pameran di SPE pun Banyak yang udah pre-order dan banyak yang curhat juga bahwa mesinnya katanya Mesinnya katanya berubah harganya Nah, saya juga belum tahu ya karena saya juga baru ditawar ini Memang tidak ada, tadinya memang mau berencana beli Cuma ada info atau rumor, paper bulat-baliknya itu susah Maksudnya belum ada Jadi buat apa? Mendingan saya beli mesin D830 lagi gitu kan Kemarin pikirannya seperti itu jadi saya gak ikutan pre-order Pre-ordernya kadang-jadinya murah kok, cuma 5 juta Jadi kita langsung dipesanin, nanti di kontor pertama kita dapat Nah, kebetulan saya dapat WA dan sekarang Memang bulan depan masuk katanya bulan Maret dan saya disuruh tanda jadi Tapi kita jadi pikir-pikir lagi ya Jadi kita pikir-pikir lagi ini mesinnya Kalau sama sama D830 ngapain kita beli mesin yang harganya beda Harganya sampai sama Tapi tintanya gitu loh, tintanya beda yang bikin jadi pertimbangan saya Lalu stok tintanya makin repot lagi gitu Kalau D830 kan enak gitu Kita akhirnya saya gak ikut pre-order Tawarin pun saya gak mau Karena saya memang berharap mesin ini itu dari cetak bulat-baliknya Jadi kan saya lagi mengerjakan album Lagi bikin video album juga Jadi kita ngarah cetak bulat-baliknya Tapi paper yang gak ada Jadi kita berpikir, udah lah gak usah kita ngejelang Biasa gitu loh Nambah armada D830 Tapi anehnya D830 nya itu udah discontinue Udah discontinue Udah gak ada barunya Udah gak ada yang jual Secondnya pun lumayan Eh mesin penerusnya D1030 itu belum launching gitu Masih terkendala entahlah apa Tapi itu tidak launching Jadi kita bingung nih Mau nambah mesin baru Gak bisa D830 Mau beli mesin D1030 Ikut pre-order lagi gitu Kita gak tau Jadi saya pengen mesinnya itu Pengen lihat dulu sebenarnya mesinnya Pengen lihat dulu kendalanya Pengen lihat dulu tintanya Kalau hasil kayaknya sih sama aja lah Sama D830 Tapi pengen lihat cara kerja si mesinnya itu Saya seneng mengkaji Saya pengen mengkaji dulu sebetulnya Jadi kalau ada teman-teman disini yang udah pre-order Coba curhat ya Coba tanyain Apakah udah dapet atau belum Atau bener launchingnya di bulan Maret Karena saya juga baru dapet WA Katanya seluruh DP dulu Atau pre-order Tanda jadi aja 10 juta Yang lumayan 10 juta itu lumayan ya Maksudnya bisa dipakai untuk yang lain Tapi kita gak tau Tapi mudah-mudahan mesinnya sesuai harapan Papernya ada Bahannya ada Tintanya ada Gak terjadi kelangkaan Mesinnya tangguh Kayak D830 Bakalan kita beli Dan kita akan review Jadi teman-teman yang lagi nungguin Atau yang udah pre-order Coba share di kolom komentar Apakah udah dapet mesinnya Atau belum Atau dijanjiinnya kapan Katanya infonya harganya 55 juta Tapi katanya jadi naik lagi 65 juta Saya juga masih simpeng siur Karena kalau saya nanya Terlalu banyak Takutnya ya memang Nanti dicecar terus Memang ini Yang jadi undang-undang saya Saat ini ya Antara seperti Mesinnya discontinue Dan mesin yang sebelumnya itu Malah Belum launching Epson gimana Epson ya Oke Sebelum Lanjut ke video album Kita lagi ngerjain video album Jadi ngerender nya lama banget Karena kita kemarin ngeshootnya 4K Jadi mohon maaf Kita selingin dulu video ini ya Teman-teman Mudah-mudahan terserahkan Ini masih berkaitan dengan mesin juga Oke Mungkin itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya